oke selamat pagi kawan ya nah ini kita main ke penggel kawan suruh bantuin bit injeksi starter kasar loh hilang pengapian sebelumnya kita mau lihat kambing dulu ya ini umur pinang bulan itu? 1,5 1,5 turunan bur apa itu? sepatutnya bur, pokoknya rambunan wah gagah guys berahi, ini mana ini? mana mas kaya lalu 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 mamvan iya main ini gunung singkong iku tako kepan itu? juang tidak 서стahu jumpa tau helpful masuk 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 makan soy-tub соврем kenapa? ayo opak gaggit ini kita pindah dulu ya karena ada suara dompeng gitu biar lebih nyaman jadi motor ini bermasalahnya pengapian hilang ya Bro Pengapian hilang Tapi tidak ada kode mil Tidak ada kode mil injeksinya Berarti antara kemungkinan Bisa terjadi echo-nya error Ataupun bisa terjadi koilnya mengalami mati Ataupun bisa mengalami pulsernya Ada titik masalah Karena untuk titik pengapiannya ini Diambil dari sumber awal dari pick up pulsar Lantas dari pick up pulsar akan naik ke echo Dari echo nanti sinyalnya dikeluarkan ke koil Berupa sinyal massa Coba mas Ini tidak ada kode mil aneh Pompa minyak masih dengung Pompa minyak kontakan Pompa minyak masih dengung Tidak ada kode mil Berarti ada kemungkinan kita buat sederhana dulu Ada kemungkinan pulsernya Ada kemungkinan koil Api ini langkep ya Coba tengok kabel koil Standar samping bisa di langsung nih ya Ini kabel apa ini Oh starter Starter bisa di langsung nih Udah di langsungin Tengok ini Bismillahirrahmanirrahim Enak lagi nih Yuk Tidak ada rapinya Terus Lampingnya nggak ada Cukup 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 Pakai test pen Test pen 12 volt Diukur plusnya Plus koilnya Berarti test pen taruh min Capit taruh min Terus Tak berjalan nih Taruh di kabel hitam Artinya 12 volt Setelah dilakukan kunci kontak Pembagian tegangan Pastikan 12 volt ada 12 volt ada ya Berarti 12 volt tidak putus Sekarang kita cek Masa dari ecu Yang mau masuk ke koil Kita akar dulu ya Ini lagi adaan luhur Ya Kita sembahyang dulu Oke Yang menuju koil aman Berarti Koil sudah Bisa menerima Tegangan 12 volt Terus sinyal masanya Sinyal masa pink leres ini Apa Kuning leres Kuning leres Biru ini Asalnya dari ecu Dapat informasi Melalui sensor ckp Atau melalui pulser Ya Wiss Iki geloan Yang biru Apa kuning leres Karena dia Sinyal masa Teskan di bagian Plus Plus kontak boleh Sini Plus itu boleh Plus aki boleh Wiss Plus aki weh Ben simple Nah ini Kita kunci kontak Ya Tidak ada Podemil Ya mudah-mudian Tidak ecunya Pas tak terik Iki Suitik Fungsi Disukanggung Tutupi yoh Ditutupi ini Jangan di Anu Inginya aja Ben getong Pes Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tespennya nyala Coba Tengok Tespennya Urip Tespennya Urip Ya Tespennya hidup Lalu bisa Nek Yuk ke sinyal Masanya Kiriman dari Echu Tidak dapat Mengerima Atau Tidak dapat Dikirim sinyal Masa Dari Echu Padahal Echu Sudah Disoketkan Ini masih Ori K46 Bit kasar Ini kode Echu Ada K46 Ada K25 Ya Bedanya Ada di posisi Jalur Pin Cuk Sama Mil Yang beda Terus Langkah Berikutnya Kalau Disini Hilang Untuk Masanya Kita Langsung Mendasar Ke Soket Pulser Ini Mas Cobot Tengk B Oke Nah Ini Ada Dua Soket Di Ledel Ini Untuk Kabel Yang Putih Polos Yang Agak Besar Ini Untuk Pengisian Aki Dan Untuk Pendukung Daripada Kerja Lampu Untuk Yang Putih Leres Kuning Sama Kuning Polos Ini Pulsernya Coba Cek Pakai Tespen LED Atau Pakai Tester Terserah Nah Netral Ini Kanan Kiri Ada Sinyal Enggak Disini Biasanya Untuk Motor Lanjut Usia Di Kabel 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 Pada Kropos Kita Lihat Dulu Ada Enggak Dia Ini Netral Kanan Kiri Dari Titik Pulsernya Mengeluarkan Sinyal Enggak Oke Tak Kontakt Tak Starter Tidak Mengeluarkan Sinyal Dari Pulsernya Sedangkan Fungsi Pulser Yaitu Untuk Pemasok Pengapian Untuk Pengatur Timing Pengapian Ya Dan Untuk Pengatur Bahan Bakar Minyak Ini Awalnya Motor Melaku Tiba Tiba Mati Habis Bensin Ya Karena Pengapian Putus Nyambung Oke Berarti Dari Pulsernya Tidak Dapat Sinyal Coba Kita Buka Dulu Buka Bekas Bekasan Solasianya Ini Biasanya Dia Untuk Generasinya Bit Inyeksi Starter Kasar KZL Itu Kropos Tengah Jalan Atau Putus Tengah Jalan Ke Jempet Kalitis Nah Ini Sudah Pernah Direhab Ini Kita Lepas Dulu Karena Tidak Tidak Ada Sinyal Dari Pulser Maka Secara Umum Kalau Pulsernya Tidak Dapat Menerima Sinyal Pengapian Yang Diolah Di Echu Dari Echu Tidak Bisa Mengirim Sinyal Masa Ke Coil Kita Fokus Di Kabel Putih Kuning Dan Kuning Terus Pernah Pedotan Ini Bekas Bekas Cipret Cipretan Tali Tis Ini Mengganggu Potong Potong Oh Pedot Oh Nih Kopong Kopong Kayak Gini Loh Pada Kopong Guys Kopong Guys Nah Coba Ini Dibuka Di Koncak Dulu Kita Cek Dulu Pokoknya Informasinya Harus Kita Dapatkan Poin Pertamanya Pulser Ini Harus Dapat Kiriman Sinyal Dulu Nah Sekarang Coba Kita Ukur Pulsernya Langsung Dari Bawah Sini Karena Tadi Dia Kopong Tengah Jalan Pakai Tes Pan LED Kalau Pakai Tes Pan 12 Pol Tidak Kebaca Ataupun Boleh Pakai Tester Kanan Kiri Netral Fokus Yang Di Pulsernya Kuning Polos Dan Putih Kuning Ada Enggak Sinyal Yang Dikirim Dari Pulser Rene Blast 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 Dari Pulser Tidak Ada Dari Sini Dari Sokat Tidak Ada Info Tidak Ada Sinyal Pembacaan Dari Pulser Kemudian Kita Temukan Disini Kopong Kita Ambil Titik Kopong Ternyata Tidak Membuahkan Hasil Dari Pulser Pun Tidak Membuahkan Hasil Coba Kita Buka Pulsernya Buka 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 Oke Dari Tidak Dari Tidak Tidak Ustil Tidak 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 aduh kini boy lape boy kok di resi iseng resi kita harus dapet informasi dari pick up dulu ya pick up ini tadi dari atas kabelnya perdot dari tengah kabelnya perdot kita cek dari sini tuh nggak ada sinyal dari pick up nya ya bete mah bis oh itu screen doang bro ini pusermus green doang ini sudah green doang karena pick up ini nggak bisa ketinggian nggak bisa kependekan tapi kalau kita lihat disini pickupnya sudah pernah dikerinda coba diampas dulu nanti pasang lagi kalau sepulnya ini enggak enggak konslet ini jelek rupanya tapi dia nggak konslet diampas sewek kiri sebelah dikirindai kecet kalau dia kotor sinyalnya nggak bisa akurat coba cek ya wah ini padang ini padang ini lho biar ini jauh coba go tester pakai skala 20k bisa 200 bisa hanya untuk lihat kinerja yuk cek in kerja ya kerja ya kerja yuk oke saya inggo tes pennya padang orang oke wis sampung kabel pasangnya enak soldier enggak nah ini enggak usah pakai spool dulu kita total lossan dulu yang penting agenya masih ada stromnya nah nanti sekalian spoolnya kita bersihkan oke karena ini masih kotor banget jadi total loss dulu puser kita letakkan magnet kita jegurkan kita cek pengapiannya tanpa spool dia masih nyala kok yang penting akhirnya ada stromnya wis lepok nih tanpa spool di spool ini gini wis pasang total lossan sih karena ikan diri si spuler sih lorin mana spoolnya tadi yang itu kan 10 10 AC apa 10 DC gue nggak pokok nggak pokok oke kita pasang magnetnya dulu kencengin dulu karena pulser ini nggak boleh jaraknya nggak boleh kerenggangan nggak boleh kerapetan kalau ada fuller itu plus minus jarak renggangnya sekitar 1,00 mili 0,8 sampai dengan 1,0 mili karena nggak ada pulser pakai ini bungkus rokok ya ini biar sih ini paling sekitar 30 mili ya selipetan lurung ini selipetan lurung kita ambil patenis ya nah masuk nah wuhh renggang tenan coy kerendangan ini pulser ini karena bekasnya gerendahan terlalu ekstra bekasnya terus pergi coba didengkati ini itu dikenceng belum wes udah kalau pulsernya masih kerja ya di bawah ya ntar disini udah dikencengin posisi dia kenceng dan posisi dia kelonggaran coba ada nggak sinyalnya dikenceng di tengkai karena dia terlalu pendek untuk pickupnya nggak bisa dikenceng dikit tengkai dikit coba di stutter nah ini ada sinyal nih ada sinyal nih lagi ada sinyal nih lagi ada sinyal nih lagi ada sinyal nih ini ada pulser terlalu pressure ya biarin dulu biarin dulu biarin dulu ini rung sambung ini sambungan sedikit terus di tengkai dulu karena ini terlalu kerenggangan saya tak cari pickupnya ini karena nggak ada puller saya nggak gerenceng rokok ini dilapis 2 nah ini pengganti puller yuk tengkai kencengi tengkai kenceng yuk 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 1 nih oke pas ya wess oke saya ike cek sinyal lagi karena nggak ada disini sudah ditengkai itu nyo enggak usah dikontak ya karena mau kita engkau aja lah akhirnya kasian coba engkau sih biar woi leh habis metu rek habis metu sinyalnya dari pulsernya udah aktif woi soket nih colok Hai colok bos pastikan switch tar samping aman ya karena untuk generasinya Honda Honda Matic itu kalau switch standar samping mengalami masalah itu tidak ada kode mil tidak ada kode kegagalan tapi untuk double starter nya enggak bisa untuk pengapian hilang untuk pulpa masih aktif ya beda lagi dengan kode 12 kalau dia ada kode 12 berarti area injektor yang harus anda periksa tidak serta-merta injektor itu jadi pastikan area kode 12 itu gagal area injektor pastikan seekering aman kemudian injektor aman kabel-kabel injektor aman itu area injektor tapi di sini tidak ada kode mil pengapian hilang switch standar samping aman nah ini yang jadi masalah lagi untuk starter sudah dilangsungkan woi gak usah dipikir ya setelah samping sudah aman starter sudah dilangsungkan udah biarin ini pulsernya tadi poinnya terlalu pendek terus jaraknya terlalu renggang jadi sinyalnya nggak bisa akurat ini kita masih total loss tanpa spool spoolnya baru dibersihkan nih terus kita cek nih nih ambil tes penlet nah taruh aja plus haki nah penentunya ada di sini karena jalurnya dari pick up pulser ketika posisi orangnya ngengkol berarti pick up akan membaca tonjolan dari tonjolan akan dikirim sinyal ke ecu atau HM dari HM akan diproses dikeluarkan sinyal masa ke coil di kabel warna nah apa ini biru eh kuning laras biru ya Oke kalau ini harus dikontak kita kontak engkol dulu aja kasih anakinya Oke jos ini lagi Oke jos lagi Oke sip pasangan Insya Allah ada apinya kalau memang coilnya bagus mau coilnya wis ditukar dengan motor lain wis aman aman yang penting coil karbu jangan dimasukkan dimasukkan di injeksi Oke tapi iqwis dicoba di motor injeksi aman ada apinya terus coil injeksi taruh sini enggak ada apinya juga Oke saya cek pengapiannya ini pulser sudah kita penerinya cek pengapiannya ada enggak abinya sekarang Bismillahirrahmanirrahim engkol oke jos nih jos ini kalau sekarang samband pegang jentar sampai ya Oke sekarang jalan bus ini ngep nih jalan busi ngep nih pulpamnya biar nggak enggak bu nggak tahu yang penting Renegrennya mati ini jalan bus ini yuk dipasang atau bus ini Oke ya udah yuk Bismillahirrahmanirrahim kita engkol hidup enggak bereng Alhamdulillah ngasep tuh kok ini waduh Alhamdulillah ini motornya ngasep udah suntik ya usuntian gitu kawan jadi kalau untuk pulsernya enggak sehat maka sinyal-sinyal pun akan hilang nih zaman praktekan copotan pulsernya motornya mati nah kan gitu orang nyetrum kok enggak nyetrum nah langit ini saturnya kuat lagi ya coba enggak kuat lagi nih engkolnya Alhamdulillah ini intinya hanya untuk nyari api aja toh kalau asapnya berdua amat toh Oke wes Alhamdulillah tapi ini total lossan ya Bro ya total lossan artinya untuk sepul tadi enggak kita pasang karena untuk memastikan keadaan dan nunggu juga untuk sepul tadi kan masih kotor jadi untuk pengisiannya enggak jalan kalau sepulnya enggak dipasang ya enggak jalan ya kan gitu kalau sepulnya enggak dipasang ibaratnya motornya hidup hanya bantuan total lossan aki kalau akhirnya ngedrup ya motor motor enggak no karena di kiprok tidak bisa men-supply karena dari sepul larinya ke kiprok dari kiprok nanti masuk ke baterai wes kata ini jadi pastikan sekali lagi untuk sumber pengapian dari Honda Matic itu pastikan dulu secara-cara pertama itu kita cek enggak ada kode mil terhadap kode mil area 12 itu full pump mati sinyal injektor mati pengapian juga hilang tapi kalau untuk switch secara sampingnya mengenai masalah dia tidak menimbulkan kode mil tapi untuk starter mati pengapian mati nah ini jadi masalah starternya kan sudah jadi langsung dengan semangnya sama orangnya ya pengapian hilang motor pengapiannya karena untuk pulsernya mengalami titik renggang nah karena Bekasi histori ini pulsernya dikepras oke oke gitu kawan kita hanya untuk menuntaskan masalah pengapian ya karena pengapiannya nggak ada atau pengapiannya pengapiannya hilang kalau memang pulsernya aman dan untuk coilnya aman pulsernya sudah mengeluarkan sinyal tapi kok masih tidak ada api yang muncul berarti Ejo mengalami masalah pastikan untuk perkabilan juga sehat ya tunggu kawan itu masih di tes jalan enak apinya Alhamdulillah enggak pancal pisangnya satris kotorong Oh satri kan nggak enak pengisian nggak kuatlah Alhamdulillah Alhamdulillah wis paten nih ini real ya pakai pulser hasilnya dia karena ini tadinya masalah terlalu renggang dan kotor serta sudah pernah keperasan maka kita bantu dengkek untuk ngepasin daripada pembacaan timingnya ketika disini sudah dapat info laporan yang dikirim melalui soket dari sini akan masuk ecu dari ecu akan dikondisikan switch standar samping ya pastikan switchnya bagus juga kalau untuk standar sampingnya tidak ada masalah dilangsungkan enggak papa tapi ketika motornya di standar samping motor tidak mati kemudian dari ecu akan keluar sinyal masa di kabel kuning kleres biru ini untuk pemasangannya jika kebalik enggak ada masalah cuman apinya beda pengapiannya enggak stabil lebih besar karena untuk injeksi tidak membutuhkan api yang besar tapi yang dibutuhkan stabil tapi usahakan standarkan pada SOP masing-masing jadi yang iju ini groundnya jadi masukkan masa juga yang dari ecu kemudian hitam ini plusnya pastikan koilnya bukan koil karburator karena resiko jika dipasang koil karburator sudah pernah kami share terima kasih sampai ketemu di segmen video berikutnya